Oke selamat siang teman-teman sekarang sudah jam hampir jam 3 siang langsung aja ini saya ada ide untuk bisnis di tahun 2021 yaitu adalah bisnis kesehatan nah ini simple aja gak perlu ribet asal ada modal sedikit nah ini kita ini adalah tensimeter digital ya tensimeter digital ini ada merek Omron dan ini merek Rosmax ini Rosmax ini dari Swiss dengan Omron ini dari Jepang nah ini jadi sangat mudah ya ini kita tinggal pakai aja ide bisnis bisnis makanan udah banyak ya berjubah nggak kehitung tapi bisnis kesehatan masih jarang jadi kalau temen-temen ya ada modal sedikit lah tidak perlu banyak-banyak nah ini udah dipasang begini ya tinggal kita nyalakan ini pakai adaptor bisa juga pakai baterai ya oke kita cek tekanan darah saya pada siang ini bagaimana oke 162 162 ini tadi habis makan apa ya oh iya habis makan cuangki nih 162 per 93 oke kita tunggu dulu tes kedua oke sekarang tes yang kedua oke karena Oke, turun, 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 nah lumayan lagi turun, 142 per 90, wah diastoriknya masih tinggi nih, oke, ini tes yang kedua ya, kita tunggu sekitar 1 menit lagi untuk melakukan tes yang ketiga, oke, sekarang tes yang ketiga. Oke, agak turun, 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 turun lagi, si stoliknya, oke, diastoliknya, masih tinggi ya, jadi si stolik itu ketika darah memompah, jantung memompah darah ke seluruh tubuh, sedangkan diastolik itu ketika jantung menerima darah yang balik dari seluruh bagian tubuh. Oke, di omron ini kita bisa cek ya, kelebihannya kita bisa cek kerata-rata 3 kali terakhir pengukuran, nah ini kita tinggal pencet beberapa detik, Nah, dia akan muncul average, wah 146 nih, dari 3 kali pengukuran, oke, 146 tinggi juga nih, lumayan nih, nah si stolik 146, diastolik 91. Oke, itu yang dari omron, sekarang kita, oh iya, omron ini dia bisa pakai baterai ya, Saya pakai baterai, tipe AA, nah ini kita kalau kita pakai adaptor, baterainya harus dicabut, ya 4 baterai AA. Nah, saya sarankan, untuk mobile pakai baterai yang alkalin ya, jadi dia lebih tahan lama. Oke, segitu dulu dari omron. Oke, sekarang kita coba yang Rosemax. Nah, ini yang Rosemax. Nah, oh iya, kalau yang omron ini dia otomatis ya, dia sudah mengunci, jadi kita nggak perlu pakai ukur-ukur, tinggal dimasukin ke lengan, karena ininya keras. Sudah, sudah berbentuk, jadi tinggal masukkan saja, nggak perlu diukur-ukur lagi. Nah, kalau ini Rosemax, dia masih pakai inset pengukur, nah seperti ini. Kita pasang. Seperti ini. Nah, ini sejajar ya, dengan urat nadi. Nah, saya menurutkan. Nah, ini sudah jarak 1,5 sampai 2,5 cm. Oke, berbatasan lengan. Nah, kemudian dikunci. Oke, sekarang kita ukur dengan tensimeter digital merek Rosemax. Nah, ya, 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 ya turun, turun, turun dan turun wah 142 ya ya memang tinggi nih siang ini tensi saya oke sekali lagi kita matikan dulu oke pengukuran yang kedua berapakah ini dia ada recall ya jadi begitu kita nyalakan tombol dia akan menunjukkan pengukuran terakhir selamat menikmati ya 138 per 88 lumayan lumayan tinggi oke jadi itu hasil pengukuran siang ini ya oke jadi ya kita beli ya kita beli alat ini bisa jadikan pendapatan sampingan ya nah ini kalau rosmax ini harganya sekitar 300 ribuan ada di marketplace nah ini nah ini 300 ribuan itu sudah dapet manset buat manset sama baterai baterainya triple A ya AAA yang kecil 4 biji jadi bisa langsung dipakai nah kalau omron ini dia harganya hampir 700an ya hampir 700 ribu 600 ribu sekian antara 600 sampai 700 ribu tergantung tokonya ini saya juga beli di marketplace dia ini sama dapet baterai juga tapi gak dapet adapter adapter kita harus beli sendiri ini selain bisa kita pakai sendiri ini juga bisa kita jadikan usaha sampingan ya sekarang kan orang apa kalau ke rumah sakit kalau ke puskesmas pasti di pensi darahnya ke dokter juga pasti di tensi dulu gitu kan nah ini kita kalau kita punya alat ini ya kita bisa tawarkan kalau sekali ukur berapa 4 ribu atau 5 ribu nah bisa bisa sampai 3 kali atau 5 kali ukur nanti diambil rata-rata ya gitu kan jadi 5 kali ukur nanti ditung rata-ratanya berapa ya mau pagi siang malam gitu kan jadi kapan aja bisa ngukur gitu ya lumayan kan nanti bisa bisa beli ini sebagian hasilnya bisa dibelikan buat baterai udah itu aja dan ini bisa mobile maksudnya bisa dibawa kemana-mana dengan modal baterai asal baterainya asalkan baterainya alkalin jadi dia kuat sampai sekitar 30-40 lah pengukuran kalau alkalin itu oke segitu aja dari saya dulu semoga berguna buat teman-teman semua ide bisnis usaha sampingan tahun 2021 ciao ciao selamat menikmati